PILKADA DARMAS RAYA Lebih jauh ia bilang, usai menjalani tes kesehatan sebagai bakar calon. Mulai besok ia dan Lely Arni akan langsung turun ke masyarakat untuk sosialisasi program. Sosialisasi program-program ke masyarakat itu juga bagian dari usahanya untuk meyakinkan masyarakat. Kedepan, Anissa menyebut akan lebih masif menyampaikan visi misi, termasuk yang diwadahi resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Janji Anissa, Lely, peningkatan pembangunan infrastruktur serta kebutuhan dasar masyarakat. Anissa menuturkan, secara umum ia bersama Lely Arni menjanjikan peningkatan infrastruktur hingga kebutuhan dasar masyarakat untuk Darmas Raya 5 tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya terkait ekonomi, melainkan soal kesejahteraan masyarakat. Kota Kosong ini, tadi saya sampaikan ini kan fenomena ya, tapi bukan dari kita, kita optimis bahwa kita bisa memenangkan pilkada ini. Dan kita mulai besok ya, kita baru selesai test kesehatan hari ini. Mulai besok kita langsung jalan sosialisasi, menjelaskan program-program kita ke masyarakat sebagai bagian dari usaha kita lah untuk meyakinkan masyarakat. Jangan salah pilih, pilihnya kita gitu kan kan. Kalau Kota Kosong yang menang, justru berbahaya untuk Darmas Raya. Pakai angka kali ya, 1 sampai 100, 99,99 persen. Ya, sisanya milik Allah. Bakal menang dari Kota Kosong ya? Insya Allah. Apa yang... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.